assalamualaikum salam selamat dan sejahtera saling mendoakan diantara kita jawablah waalaikum salam apa kabar teman-teman kelas 2 semoga kalian dalam kondisi sehat semangat dan bahagia teman-teman cerdas kali ini kita akan melakukan PBL atau Project Based Learning yaitu PBL untuk tema 4 yang berjudul lingkungan bersih dan sehat teman-teman cerdas yuk kita membaca basmala dulu sebelum kita melakukan kegiatan Bismillahirrahmanirrahim yuk kita mulai alat dan bahan untuk membuat pop-up book 3 dimensi ini adalah gunting penggaris lem kertas origami kertas bufalo dan kertas yang berwarna cerah untuk sampul pop-up book hiasan untuk isi halaman pop-up book 3 dimensi serta tulisan untuk judul teman-temannya cerdas kali ini kita akan membuat isi pop-up book 3 dimensi yang pertama yaitu kalian siapkan satu lembar kertas bufalo kemudian kalian lipat menjadi dua bagian sama besar dan ditekan bagian lipatannya ya teman-teman supaya terlihat ada garis tengahnya kemudian kalian lapisi setengah bagian dari kertas bufalo ini untuk membedakan warna langit yang berwarna biru dan warna tanah yang kalian bisa pilih warna coklat warna abu-abu atau warna lainnya nah teman-teman cerdas selanjutnya kita ambil satu lembar kertas origami dengan ukuran 12 x 12 cm kemudian dilipat menjadi dua bagian sama besar kemudian kita beri tanda bagian kiri dan kanan kertas dengan menggunakan pensil dan penggaris 2 cm dari atas ya teman-teman selanjutnya tarik garis ke arah tengah lipatan bagian atas nah bagian yang telah diberi tanda tadi kemudian teman-teman gunting nah teman-teman cerdas yuk kita hias kertas origami tadi menjadi sebuah rumah teman-teman setelah teman-teman selesai menghias kertas origami tadi menjadi sebuah rumah selanjutnya kalian tempel pada kertas bufalo yang telah kalian lapisi dengan warna lain kemudian bagian atas rumah dan bagian bawah rumah kalian gunting dan dilipat ke bagian dalam ya rumahnya nah teman-teman hebat langkah-langkah tadi kalian buat untuk membuat dua halaman pop-up book yang akan kita buat ya semangat teman-teman teman-teman cerdas yuk kita hias halaman pertama dengan hiasan yang menunjukkan ciri-ciri dari lingkungan yang sehat selanjutnya untuk halaman yang kedua silahkan kalian hias dengan hiasan yang sudah kamu siapkan yaitu untuk ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat nah teman-teman hebat selanjutnya kita akan menambahkan setiap halaman buku pop-up book kita yaitu dengan cara melapisinya dengan kertas lainnya nah teman-teman hebat yuk kita gabungkan halaman satu dengan halaman yang kedua wah sekarang dua halaman buku pop-up book kita sudah menyatu selanjutnya kita akan membuat tempat kartu untuk ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat perhatikan caranya ya teman-teman alhamdulillah kartu untuk tempat ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat sudah jadi selanjutnya ditempel ya teman-teman kemudian masukkan kartu-kartunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati